Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan alfaplan sahabat-sahabat semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia jangan lupa like share komen dan subscribe tekan tombol loncengnya supaya bisa ngikutin video video alfaplan selanjutnya nah sahabat saya memiliki dari bunga yang warnanya peach wah keren dan ini dua tangkai yang satu masih kenop saja ya langsung muncul dua tangkai ini masih kenop belum mekar dan yang satu adalah mekar kenop terdiri dari dua tangkai ya satu batang ini ada dua tangkai dan sahabat tahu ini bukan tangkai baru ini adalah sudah kami potong namun muncul tangkai yang ada di tangkai utama jadi ini dua nah majoritas bunga yang sudah berbunga seperti ini ya kemudian muncul kemudian saya potong tumbuh lagi tumbuh lagi dan diikuti dengan eh dengan tangkai baru Nah itu tipsnya apa sahabat jika sahabat memiliki sayuran yang habis di rebus di rebus maka sahabat jangan buang ya itu sangat berguna untuk kita manfaatkan pupuk sebagai pupuk jadi ini adalah kumpulan sayuran dari kangkung semacam itu kacang bedaunan yang lain nah gunanya adalah untuk pupuk dan kita akan campur dengan unsur lain ya ini bagus sekali untuk pupuk-pupuk tanaman kita jadi air semacam kecambah itu airnya itu bisa juga kita gunakan jadi saya banyak kita gunakan ya ini nanti ini ada bawang ini bukan kulitnya tapi ini adalah daunnya yang kami rebus kemudian airnya mau saya campur disini gitu ya sahabat bisa juga nanti bisa terapkan di rumah nanti anggrek sahabat bisa subur asal rutin ya kalau rutinitas itu saya cuma menggunakan air cucian beras jadi nggak repot-repot kalau yang kayak gini ini bisa seminggu atau dua minggu sekali ya bergantian makanya banyak anggrek kami tiba-tiba muncul bunga ya dan sekarang kita akan praktekkan yang sangat baik untuk ini sayuran ini kita gunakan untuk cuci daun-daun nah kalau bawang buku bawang air bawang nanti kita campurkan untuk penyiraman jadi kalau ini untuk dilapkan saja saya pakai ini saja ya karena ini kotor jadi bisa di bersihkan dengan vitamin ingat daun-daun ini adalah cairanya ini sangat bervitamin ya sahabat oke makanya kita bersihkan saja dan hujan kemarin itu hebat sekali jadi kadang-kadang bikin daun-daun ya ini ada hitung saya nggak ngerti apa itu nah sudah inilah kondisinya akarnya sangat banyak ini ya jadi ini daunnya ada berapa ini satu dua tiga ya 456 7 8 9 10 ada 10 sahabat dan kita akan ambil air bawang ini ya kita campur dengan air ini seperti ini seperti ini saja jadi ini daun-daunnya masih kelihatan dan kita siramkan bagaimana sahabat mudah sekali untuk merawat anggrek supaya berbunga lebat terus-menerus ya dan jangan lupa rutinitasnya pakai air cucian beras kalau yang ini bisa dua minggu seminggu udah bagus ya seminggu sekali bagus kalau enggak dua minggu sekali itu sudah sangat luar biasa kalau sahabat seminggu sekali sudah we the best kalau tidak bisa dua minggu sekali bahkan satu bulan tergantung tergantung dari kesibukan sahabat masing-masing oke anggreknya subur berbunga terus dan muncul bunga yang baru itu perawatannya supaya anggrek kita tidak henti-henti untuk berbunga gimana silahkan komen ya sahabat supaya kita bisa sharing bersama sekian terima kasih apabila berkenan dan dicoba di rumah cukup dengan air ini sisa rebusan sayur-sayuran ditambah dengan air bawang merah ini pun cuman daunnya yang sudah kering pokoknya yang kering-kering kita bisa manfaatkan setian terima kasih sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih